Mark Marquez menggila parah, Luka Marini berhasil taklukkan RC213V agresif. CEO Ducati Claudio Domenicali optimistis pembalap baru Gresini Racing Mark Marquez jadi kandidat juara MotoGP 2024. Domenicali percaya Marquez akan sangat kuat dari sebelumnya setelah menggunakan Desmosedici GP23 pada musim depan. Dikutip dari Mundo Deportivo berdasarkan pemberitaan Marca, Mark Marquez bisa memberikan keuntungan kepada Ducati dengan gaya membalapnya selama ini. Saya pikir Peco Bagnaia, Jorge Martin, atau Marco Bezzeci akan berkembang dengan melihat cara Marquez mengemudi, karena kami memiliki filosofi bahwa semua data dibagikan, kata Domenicali. Yang tentunya akan menjadi sangat kuat, ucap Domenicali menambahkan. Salah satu data yang dimiliki Ducati saat ini adalah karakter membalap pembalap Honda. Domenicali menyebut Marquez berbeda dengan pembalap Honda lain. Jika saya melihatnya perbedaan yang ia buat dibandingkan pembalap Honda lain, saya rasa dia akan tampil sangat kuat tahun depan. Ia akan menjadi kandidat pemenang. Perebutan gelar, tentu saja, ujar Domenicali. Mark Marquez mendapat kontrak satu musim bersama Gresini. Di tim itu Marquez akan satu tim dengan adiknya Alex Marquez. Luka Marini sebut Honda RC213V motor yang bagus dan nyaman. Luka Marini sudah menjajal motor prototipe Honda RC213V dalam sesi tes Valencia di sirkuit Riccardo Tomo, Valencia. Yang pasti kehilangan traksi saat masuk dan keluar tikungan, traksinya sedikit, akselerasinya. Apa faktor penyebabnya aku belum tahu, ujar adik Valentino Rossi itu. Kendati demikian, Luka Marini menyebut RC213V merupakan motor yang bagus dan nyaman. Rekan setim Marini, Johan Mir berjarak 0,798 detik dari finales. Mir harus puas berada di urutan 13. Tim manajer Repsol Honda, Alberto Puig menjelaskan motor Honda saat tes Valencia kemarin berukuran lebih panjang. Lalu perbaikan lain yaitu pengurangan bobot, sehingga RC213V 2024 lebih enteng dari versi sebelumnya. Kami telah menurunkan bobot cukup banyak. Itu merupakan isu penting, karena bobot pada sepeda motor selalu menghalangi, untuk berakselerasi, mengrem, dan mengubah arah sepeda motor, kata Alberto Puig. Dia menilai pengalaman Marini di Ducati bisa memberi masukan bagus buat pengembangan motor Honda. Marini seorang pembalap yang berasal dari Ducati, suka atau tidak, dia akan memberikan informasi kepada kami. Kami menganalisisnya, dia menunjukkan banyak hal, tambah Puig. Luka Marini bakal bekerja sama dengan enginir Giacomo Guidotti yang sebelumnya menangani Johan Mir. Sementara itu, Johan Mir mulai bekerja dengan Santi Hernandez dan seluruh tim teknis yang sebelumnya mendampingi Mark Marquez. Masuk akal jika kepala kru Spanyol bersama pengemudi Spanyol, dan orang Italia dengan orang Italia, pungkas Puig. Oke lah sahabat GP Mania semuanya. Itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.